Kita hanya berbicara mengenai buah-buahan pemirsa, kuliner Aceh ini sangat beragam. Ini juga tidak terlepas dari sejarah kuliner Aceh itu sendiri. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini Ibu Inayati Saaduddin Jamal dan Ibu Mutia Azwar Abu Bakar. Selamat pagi Kak Ina, selamat pagi Bunda Mutia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 India, China, dan juga Eropa mungkin yang membawa keragaman atau kekayaan kuliner dari masakan Aceh itu tersendiri. Bunda Mutia, mungkin bisa dijelaskan. Yalah, kalau kita berbicara tentang masakan Aceh atau penajuh Aceh ya, kalau bahasa Aceh penajuh Aceh itu, itu yang kaya rasa. Kalau kaya rasa, pasti kaya bumbu ataupun rempah-rempah. Ini sudah menjadi turun-temurun warisan dari leluhur kita. Jadi tidak terlepas dari sejarah Aceh. Lokasi Aceh yang begini strategis. Aceh kan strategis itu. Aceh merupakan salah satu provinsi di ujung Pulau Sumatera. Jadi letaknya sangat strategis, sehingga pada waktu itu ada pedagang-pedagang sodagar-sodagar. Itu dari India, Gujarat, dari Cina, dari Arab, bahkan sampai dari Turki. Dari Turki pun ada ya. Jadi kalau kita lihat, memang masakan citra rasa khas Aceh yang paling terkenal ini adalah pasti rempah-rempah ya. Jadi mereka datang ke Aceh dengan membawa rempah-rempah bahan-bahan alam dari negara mereka. Maka mereka menetap di Aceh, bahkan ada yang menikah dengan orang Aceh. Jadi di Aceh itu ada, bahkan sekarang ini ada satu kampung itu di Pidi. Ada kampung khusus untuk orang-orang dari India, itu Bambi ya. Makanannya juga citra rasa dari makanan India. Ada dari Turki juga, ada kampung Turki. Jadi sehingga membawa perubahan yang sangat besar kali, lagi citra rasa masakan Aceh. Jadi ada percampuran dari akulturasi budaya itu sendiri. Baik, Bunda Mutia tadi sudah menjelaskan sejarah. Kak Ina, mungkin boleh dipromosikan lagi nih kepada pemirsa apa saja ragam dari kuliner Aceh yang mungkin banyak belum tahu. Kalau saya kan mungkin karena orang Aceh jadi sudah tahu ya, sudah paham mengenai selain mie Aceh. Ada apa lagi misalnya? Memang kalau kita berbicara tentang kuliner Aceh, itu pasti nggak lepas daripada asam sunti. Asam sunti, yang ternyata proses pembuatannya cukup lama ya untuk menjadi asam sunti itu sendiri. Dijelaskan asam sunti ini bagian dari apa? Ya, asam sunti ini kan dari, kalau di Jakarta bilangnya belimbing ulu. Nah, belimbing ulu itu dibersihkan, kemudian dijemur, ada prosesnya, penggaraman, begitu kan. Sampai pada akhirnya menjadilah asam sunti. Itu jemurnya sampai kering betul waktu berapa lama? Sampai kering, sampai kering. Sampai berwarna coklat? Iya, sampai berwarna coklat. Itu tergantung waktunya, kadang-kadang tergantung panasnya. Kalau musim hujan mungkin jemurnya bisa lebih lama gitu kan. Tapi seluruh, hampir seluruh 99 persen masakan Aceh itu gak lepas daripada asam sunti. Menggunakan asam sunti, diantaranya apa saja? Misalnya, kalau kita bilang sekarang yang paling ini tuh ikan kayu, kemama. Ikan kayu. Nah, kalau bicara tentang kemama, pasti pakai asam sunti. Misalnya, asam keung. Asam keung juga pakai asam sunti. Selain asam sunti, apa lagi sih Kak Ina yang menjadi resep khas Aceh? Itu bumbu-bumbu. Jadi yang seperti tadi Mbak Naila sampaikan, bahwa kita kaya kan. Ada kulit manis, ada kapulaga. Jadi hampir seluruhnya masuk ke dalam resep untuk masakan Aceh. Dan juga tidak terlepas dari proses pembuatan itu sendiri ya. Jadi proses masaknya seperti apa? Memang dari mana sih kemudian akhirnya masakan Aceh ini begitu kaya bumbu dan juga kaya rasa ini asal-usulnya dari proses pembuatannya berapa lama sih biasanya? Nah, itu kan seperti menumis bahan-bahannya itu kan. Kalau kita bicara tentang resep-resep Aceh, seperti masak si ite, kemudian ada ikan kayu. Iya, jadi kita Aceh ini banyak masakan yang bisa bertahan lama. Bertahan lama itu dari, itu tadi seperti asam sunti yang bina ya, asam sunti. Jadi orang Aceh itu di dapurnya itu mesti ada asam sunti. Mesti ada. Mesti ada asam sunti. Karena kalau tidak pakai asam sunti, hanya merasa. Hanya merasa itu tidak terasa. Iya, dia berproses juga untuk mengawetkan asam sunti. Kalau sudah pakai asam sunti itu biasanya makanan itu bisa tahan lama. Bisa tahan lama. Nah, ini juga untuk mempromosikan masakan Aceh tidak terlepas dari peran Bunda Putihah dan juga Kak Ina ya, yang bergabung dalam organisasi di bidang pemberdayaan perempuan. Nah, seperti apa sih ke depannya untuk kemudian bisa terus mempromosikan masakan Aceh ini, Bunda? Jadi kita ini kan ada wadah yang namanya Taman Iskandar Muda. Jadi disinilah kita merupakan, Taman Iskandar Muda merupakan jendela, jendela Acehnya ya. Jadi sebelum tamu-tamu atau wisatawan yang datang ke Aceh itu berkunjung ke Aceh, kita perkenalkan dulu, kita promosikan dulu masakan-masakan Aceh yang ada di Jakarta ini. Kita perkenalkan dulu, jadi kita manjakanlah dengan lidah-lidah masakan Aceh dulu. Jadi waktu mereka ke Aceh itu mereka sudah kenal itu apa masakan Aceh. Jadi Jakarta pun banyak sekali. Dan kalau kita lihat mungkin di Jakarta ini tadi seperti pohon belimbing itu, kalau adik temukan ada pohon belimbing di rumah-rumah itu pasti rumah orang Aceh. Satu lagi daun temuru. Daun temuru itu daun kari. Jadi karena rasanya yang begitu beragam, ini juga perlu dipelajari ya oleh masyarakat Jakarta, ragam kuliner masakan Aceh yang tentunya dibalik ini semua ada proses pembuatannya yang juga perlu dipelajari lebih lanjut. Terima kasih, Mutiya. Dan juga Kak Ina sudah berjalan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia. Masih akan kembali untuk Anda, Usai Jedha Pariwara. Berikut ini, tetap bersama kami.